Intro Sejak sepakat bergabung dengan Gersini Racing, Mark Marquez terus menjadi sorotan. Bergabungnya Mark Marquez ke tim satelit Ducati itu dinilai menjadi salah satu ancaman utama di MotoGP 2024. Mark Marquez diketahui akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 alias petahun lalu. Hal tersebut lantaran motor Ducati Course terbaru hanya dipakai tim pabrikan dan pramaj racing. Versi motor Ducati tersebut tentunya kalah anyar dibandingkan dengan yang dipakai Frances Chobagnaya. Di mana juara musim 2023 itu akan meninggikan Desmosedici GP24 pada MotoGP 2024 ini. Banyak pula yang mempertanyakan mengapa Gersini Racing tetap pertahankan livery motor 2024 lalu. Seperti yang terlihat, kombinasi warna motor Ducati tetap biru muda dengan strip merah dan susunan sponsor yang mirip tahun lalu. Motornya beda banget, sindir admin pramaj racing yang dipostingan Instagram Gersini Racing. Meski begitu, Mark Marquez tetap bersemangat untuk bisa kompetitif lagi di MotoGP 2024. Ini babak baru di karir, proyek ini menarik dengan motivasi tinggi, namun aku tetap mencoba kalem, kata Mark Marquez. Pembalap berusia 30 tahun ini bilang, sensasinya seperti bocah pakai sepatu baru, pastinya senang banget tuh. Empat atau tiga tahun lalu merupakan bagian paling sulit buatku, ingat Mark Marquez. Kembali bahagia saat balapan adalah prioritasku dan Gersini adalah satu-satunya yang menunggu pilihanku, lanjut Mark Marquez. Makanya, biar semangat membara buat menang lagi, Mark Marquez mengingat ini pengalaman baru. Kalau kamu makan terlalu cepat, kamu akan sakit, ekspektasi tinggi namun aku tahu harus kerja keras untuk kompetitif, tutup Mark Marquez. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.